Simpang Susun Semanggi Simpang Susun Semanggi saat ini dan juga 826 meter dengan lebar jalan mencapai 8 meter dan nantinya tiap rem ini akan memiliki dua jalur untuk menyambungkan titik-titik penting di kota Jakarta seperti misalnya dari arah Sudirman, Cawang dan kemudian juga nanti ke arah Grogol, Senayan dan diharapkan Simpang Susun Semanggi ini memang nantinya Dora akan menjadi ikon baru dari kota Jakarta sekaligus mengatasi kemacetan Dora Edward Dora Lalu seperti apa nanti kebandatan lalu lintas yang akan berkurang di kawasan Semanggi tersebut, Ardi? Ya tentu dengan keberadaan Simpang Susun Semanggi ini pasti ada pengurangan kemacetan yang cukup signifikan karena akan ada beberapa kendaraan yang tidak akan melalui jalur bottleneck di depan Plaza Semanggi maupun juga di titik lain antara Gatot Subroto menuju ke Bandara Soekarno-Hatta dan pengurangan kemacetan ini diperkirakan mencapai 30% atau bahkan bisa mencapai 40% pada jam-jam tertentu dan hal ini dikarenakan memang jalur yang dilewati oleh rem-rem daripada Simpang Susun Semanggi ini memang sangat tepat karena memang menuju ke arah-arah yang selama ini dikenal sebagai titik kemacetan sehingga nantinya diharapkan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan di Bukota Jakarta selain solusi-solusi lainnya seperti IRP Dora Edward Terima kasih atas laporan Anda reporter Ardi Anto Pramono dan jurukamera Muhammad Rinto langsung dari kawasan Semanggi, Jakarta Terima kasih atas laporan Anda